ini dari dia nih, untung di screenshot dari si TM eh ya, eh ya, jangan macem-macem kalian sama saya TM apa yang selalu omongin bener semua oh, salah bacanya nih eh ya, jangan macem-macem kalian sama saya TM titik-titik apa yang selalu omongin bener semua coy jangan membela keluarga yang salah TM, keluarga Polri yang macem-macem aku lacak kalian satu-satu gak akan ada yang berani laporin dan masalahin aku awas kalian gak tau juga ya kalian norak aku emang owner berlian penghasilan aku ratusan juta mingguan bulanan, miliaran jangan macem-macem kalian semua wow wow, TM wih, 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 wih bentar-bentar, bentar-bentar gua joget dulu dah gua joget dulu iya gua miliaran bulanan ratusan juta mingguan Halo Sobat Fakta, Bang Pin Ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral seputar Selebihan berita Stanaid yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Kali ini soal Emma Waroka Yang kembali membongkar Cat atau instastory dari Tiara Marlin Yang disana dia membawa-bawa nama Polri Artinya Tiara Marlin mengaku tidak takut karena dia punya keluarga Polri Hal ini pun membuat Emma Waroka kemudian meradang dan membongkar catnya Dan Emma Waroka mengatakan bahwa Emang kalau keluarga Polri itu kebal hukum Kemudian Emma Waroka membongkar juga bahwa dia punya keluarga Polri Dan jabatannya tidak kaleng-kaleng terutama suaminya kata Emma Waroka Dan kemudian Emma Waroka nampak sangat geram dengan perilaku Tiara Marlin Berikut ini apa yang diungkapkan oleh Emma Waroka secara lengkap Bahwa dia mempermasalahkan Tiara Marlin membawa-bawa lembaga Polri Hal itu tentu tidak pantas sama sekali Lembaga Polri diikutkan dan dikatakan bahwa keluarga Polri ini menurut Emma Waroka tidak kebal hukum Dan Emma Waroka pun menunjukkan bahwa dia juga banyak sekali keluarga Polri Tetapi tidak membawa-bawa nama Polri Berikut ini Pernyataan Emma Waroka Dengarkan sendiri dan like, subscribe, dan komen jadi tim Serta jangan lupa selalu ada dolar Setiap lentikan jarimu Gimana nih kelanjutan kasusnya pelaporan Mamsky terhadap saudari Tiara Marlin Tentu saja sedang diproses dan masih berlanjut dan saudari TM terima kasih banyak ya kamu udah sangat kreatif sekali sampai nge-up status-status WhatsApp kamu yang berapa banyak tuh teman-teman kamu di WhatsApp itu bisa membacanya dan kamu nggak tahu ya temennya tuh temen siapa teman saya bukan saya tahu semuanya loh status kamu makasih banget ya dan ini udah saya forward juga sekalian sebagai bukti-bukti tambahan buat bisa nanti diklarifikasi sama kamu ya di polda nanti kamu dengan bangganya merasa kamu adalah keluarga dari Polri ya Wow sampai kamu bisa nulis ngomong apa lu Nenek ewe ngomplot lu sama bencong pansos siapa gua tuh nggak kenal masih berani lawan TM lu Nenek coba buktikan TM nggak takut sama Nenek sama bencong KH Oke ya ewe dan KH emang the best Nenek lu tahu nggak lu nggak Nenek lu nggak tahu TM keluarga Polri Hah Nenek Halo Nenek lu pikir keluarga Polri itu kebal hukum Hah jangan lu bikin malu ya Polri gua ini keluarga gue bokap gue nyokap gua itu banyak yang Polri suami gua kalau lu tahu Polrinya yang mana lu mengkeret tapi kita bukan orang-orang yang bikin malu Polri bukan karena kita keluarga Polri terus kita jadi kebal hukum dan bisa seenaknya bertindak di negara ini Hai Polri mana sih lu bikin malu aja dengan bangganya lu ya udah ada bukti segala macam lu lu keluar-keluar fitnah anak orang yang sudah meninggal dunia Hai tapi lu membawa-bawa nama Polri bikin malu aja lu nih ya WA status lo bawa-bawa nama Polri gua udah lanjutin ini gua udah kasih buktinya semua gua sudah udah punya legal standing semuanya biar lo tahu Emma waroka kalau marah kayak apa karena lu udah menginjak nginjak harga diri sahabat gue lu udah menginjak nginjak harga diri gue lu bawa-bawa nama Polri gua juga keluarga Polri selalu tahu aja tapi gue tidak kebal hukum kalau salah gua salah dan gua malu sebagai keluarga Polri gua menjaga kata-kata gua tindak tanduk gue kelakuan gue karena gua keluarga Polri ya gua bisa menjaga dengan baik harga diri Polri klarifikasi lu segera dipolda ya jadi ini kita BAI ya kita BAI untuk mengisi informasi berita acara informasi semua keterangan lengkap kejadiannya gimana terus juga ada menyerahkan bukti-bukti gitu betulnya apa aja ada video ada dua dua video terus juga ada yang dari dari tiktok Instagram YouTube gitu yang berisikan apa ujaran kebencian lagi berita bohong apa sih itu yang bikin akhirnya melaporkan saya iya saya suka melihat videonya terus saya tahu itu berita bohong dan diseberwaskan secara masif sehingga saya sendiri juga merasakan sangat pedih ya sedih dan sakit sakit hati saya karena itu kan sahabat saya Vanessa Angel dan Bibi Andriansyah juga ada Gala Sky jadi saya concern dengan mentalnya Gala nanti kesehatan Siki kesehatan mental Gala Sky dengan melihat berita tersebut jadi saya merasa harus sangat harus melaporkan ini supaya bisa diluruskan beritanya tidak benar dan juga ada efek jerar untuk orang ini yang membuat nama baik Bibi dan Vanessa Angel dan Gala Sky percoreng gitu apa sih yang membuat percoreng kata-katanya sangat menghina seperti contohnya yang ada ya kurang lebihnya aja ya karena sudah hamil 5 bulan saat menikah dan belum tentu bapaknya Gala Sky itu belum tentu nggak tahu siapa bapaknya dan ya kurang lebih seperti itu kurang lebih seperti itu sehingga ini akan berdampak sangat buruk untuk kesehatan psikis mentalnya Gala Sky nanti pada saat melihat itu bagaimana perasaannya dia ya sebagaimana perasaannya anak ini dan juga akan kedepannya gitu loh kedepannya pada saat video ini dilihat oleh orang-orang pada saat di sekolah nanti gitu apa nggak jadi bahan olok-olok kan di sekolah loh kamu bapaknya siapa kan bapaknya siapa itu yang saya pikir terus makanya ini harus segera diluruskan dan harus segera dibatah ini gitu diproses gitu termasuk ada perkataan TN itu soal nikah kenapa nikah siri atau nggak ada kalau nikah nggak ada sih dia cuma bilang itu waktu nikah udah hamil 5 bulan dan itu belum tahu tentu bapaknya siapa bibi atau bukan itu ada itu ya itu nanti ditulis jelas kalau di berita acara informasinya